Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hidayahnya. Kita masih bisa bertemu nih dalam kesempatan ini, walaupun hanya lewat virtual seperti ini, tapi kita masih diberi kesehatan. Semoga kita semua diberi juga kesempatan. Terima kasih. Terima kasih pagi ini saya diundang nih oleh Pak Inisi disini. Apa kira-kira sesinya ini? Saya diminta untuk bicara mengenai aspek K3 dalam masa pandemi ini. Ini teman-teman yang hadir disini, ini background-nya rata-rata apa nih Pak? Sama. K3 atau non-K3? Banyak K3-nya? Iya, sama. K3 kan sejalan ya? Sama, banyak K3-nya ya. Makanya saya akan bicara sih mengenai K3 dalam era pandemi COVID-19. Jadi kita sekarang sedang menghadapi suatu masa yang luar biasa ini, bukan aja di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia, seluruh global ini. Sedang dalam menghadapi, ya istilahnya nih, semacam disaster lah, bencana lah yang menyangkut pandemi COVID-19 ini. Kita baca di TV, kita lihat berita di mana-mana, luar negeri. Bahkan tadi pagi saya baca juga di Australia, segera menyatakan sebagai bencana nasional katanya. Jadi ini luar biasa. Nah ini saya mencoba membahas pada hari ini dari sisi K3-nya. Karena jarang dibahas K3 ini dalam pandemi ini. Sehingga inilah kita lihat bahwa penanganan pandemi ini belum begitu efektif. Ada hal-hal yang mungkin terlewatkan di dalam meminanya ini. Baik, saya akan coba izin sharing ya Pak. Belum dibuka Pak, belum bisa sharing. Belum bisa sharing. Masih ditutup Pak. Oke, udah. Oke, bisa kelihatan ya topik kita peran K3 dalam menghadapi bencana pandemi ini. Dalam menuju era new normal. Itu saya coba membahas saya sebagai praktisi K3. Akan melihat, nah peran kita ini apa nih? Di dalam mendukung program pemerintah ini dalam menghadapi pandemi ini. Apa yang bisa kita lakukan. Tadi saya sudah dikenalin, kalau teman-teman belum ada yang belum kenal. Saya Suhat Man. Saya dulu lama bertugas di Pertamina. Ya di Pertamina. Kemudian sekarang sudah pensiun. Pensiun saya jadi tunaga pengajar sekarang lebih banyak. Jadi dosen di Binawan, di Sahit. Kira-kira gitu aja. Jadi saya masih banyak bertugas dalam bidang K3. Untuk membantulah pemerintah ya. Nah salah satu sekarang saya bergabung dalam namanya World Safety Organization, organisasi K3 sedunia. Di internasional itu ada namanya WSO. WSO itu berdiri dulu tahun 75 di Filipina. Kemudian ada perwakilan di seluruh dunia. Ya saya kebetulan ditunjuk perwakilan untuk Indonesia. Nah WSO ini misinya cuma satu aja. Bagaimana membudayakan safety di seluruh dunia. Making safety a way of life. Nah WSO ini salah satu ya karena sifatnya adalah kayak lembaga independen gitu ya. Maka dia juga menjadi anggota di Dewan Keamanan PBB. Satu-satunya organisasi K3 yang menjadi member di Dewan Keamanan PBB. Itu NGO gitu ya. Nah kami di WSO ini di Indonesia banyak ngadakan kegiatan-kegiatan. Nah teman-teman supaya ada gambaran juga. Itu di WSO itu setiap tahun itu ada kegiatan di Amerika sana. Pemberian award dan sebagainya. Nah saya tiap tahun kirim tuh calon-calon penerima award ke Amerika sana ya. Ini mulai tahun 2017. Saya kirim toko-toko K3, perusahaan-perusahaan yang baik di Indonesia. Kami ajukan ke forum internasional untuk mendapatkan award. Nah ini contohnya. Oke. Nah selama ini WSO ini di Indonesia apa yang kami kerjakan? Karena ini kami kan cuma perwakilan. Jadi tulis kita tuh misinya adalah bagaimana kita memperkenalkan K3 ini di masyarakat. Bagaimana kita membudayakan. Maka WSO tuh di Indonesia banyak kegiatannya kami. Ada certification tuh, memberikan sertifikasi keahlian K3. Jadi WSO award kita adakan tiap tahun. Ada kita bikin majalah namanya e-sipti magazine. Majalah ke-sipti. Ada juga acara rutin yang kita sebut bincang-bincang. Kemudian Sipti Lecture. Nih kita tiap minggu nih berkerja sama siswa. Dan dulu kita ada program WSO Goes to Campus. Kami keliling dulu ke kampus-kampus. Dan yang di bawah ini WISKA. WISKA tuh WSO Indonesia Safety Culture Award. Kami memberikan Sipti Kacar setiap tahun penghargaan gitu. Dan kemudian WISPAS. WISPAS ini Sipti Paspor. Kita mengeluarkan Sipti Paspor bagi pekerja, bagi ahli-ahli K3 namanya WISPAS. Itu kira-kira sekilas mengenai WSO di Indonesia. Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Kita ke tema kita sekarang. Kan kita melihat kondisi di dunia sekarang. Anda kan merasakan ya. Saya juga tidak usah menjelaskan bahwa bagaimana sekarang dunia ini sekarang lagi bertarung nih. Menghadapi musuh yang tidak terlihat, tidak terbau, tidak terasa, dan tidak bisa ditahukan kehadirannya di tengah kita. Tapi membawa dampak yang luas. Setiap hari terjadi kematian. Kita sedih ya. Dengan saudara-saudara kita yang menjadi korban. Dan kita juga tidak tahu. Bisa juga menimpa kita setiap saat. Kita tidak ada yang aman nih yang hadir di sini ini. Tidak ada yang aman. Kita tidak tahu kapan virus ini akan menyerang kita. Bisa setiap saat. Nah ini. Jadi dampaknya sangat luas dalam kehidupan manusia. Sudah kita rasakan sekarang ya. Sangat luas. Tandak kehidupan manusia. Nah dampak sangat luas ini yang kita lihat. Dampak sangat luas. Banyak perusahaan yang berhenti produksi. Suplai bahan baku terganggu. Nah banyak sekali dampak-dampaknya yang kita rasakan. Nah jadi intinya bagaimana? Kita perlu berhadapan dengan ini. Kita katakanlah virus ini kita katakan sebagai perang dunia ya. Perang dunia menghadapi corona ini. Nah tentu semua kita harus mempersiapkan diri. Termasuk juga personal-personal K3. Nah K3 ini. Nah saya di sini akan bicara mengenai peran K3 kita di sini. Apa yang dapat kita perbuat. Apa yang dapat kita lakukan. Dalam menghadapi ancaman pandemi ini dalam kehidupan. Itu kira-kira. Itu intinya ya. Nantinya kita dalam perbicaraan kita pada pagi hari ini. Oke. Tadi saya sudah singgung ya. Oke. Ini saya kebetulan membuat buku. Buku ini sudah saya tulis lama dulu. Saya terbitkan 2020. Judulnya Global Trend in City 2020. Saya sudah mempelajarin, sudah mengikuti perkembangan bahwa safety itu akan menjadi global trend di dunia. Itu sudah kelihatan sejak 10 tahun yang lalu, sejak 20 tahun yang lalu, sudah menjadi isu di dalam dunia internasional. Makanya banyak sekali isu-isu mengenai safety itu. Ada transportation safety, environmental safety, customer safety, bahkan masalah gaya dan sebagainya. Ada food safety. Maka saya nulis buku 2020, saya mengatakan bahwa safety ini akan menjadi trend di dunia. Tiba-tiba buku saya terbit, terjadi ancaman pandemi. Terbukti bahwa safety sekarang menjadi trend di dunia. Tiap hari kita bicara mengenai safety. Tanpa sadar ya, pakai masker, jauh jarak, dengan kerumunan itu kan semua safety semua. Nah, ternyata salah satu sisi dari global trend itu adalah masalah disaster dan bisnis interruption ini. Itu sudah saya bahas di buku saya. Bahwa itu menjadi isu di dunia. Nah, terbukti sekarang dengan adanya COVID ini. Apa yang saya sebutkan di sini, bahwa masalah safety akan menjadi isu dalam dunia, di seluruh dunia. Seluruh kita sekarang bicara mengenai safety. Kita bicara mengenai apa yang kita lakukan di sini semua adalah kita berbicara mengenai masalah safety. Ya, safety dalam kehidupan. Nah, ini safety terhadap dalam kehidupan. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi, mengantisipasi corona ini, bagaimana kita bisa shift di dalam menghadapi corona ini. Nah, itu kata kuncinya. Nah, kalau kita tidak punya safety, tidak akan bisa berhasil. Kita akan hancur. Sama kita menghadapi peperangan di dunia, kan? Banyak peperangan terjadi di mana-mana. Bagaimana supaya anak-anak itu selamat dari bencana peperangan, ancaman bom, dan sebagainya. Nah, kita harus mulai dari istilah bencana ini dulu. Indonesia, negeri kita yang kita sayang ini adalah negara yang terkenal dengan disaster porn. Negeri yang sangat rawan bencana. Nah, katul istiwa, kita berada di dua benuang, ya. Di tengah laut yang luas, maka banyak sekali bencana yang menimpa kita. Ada bencana geografi, geologi, hidrometeorologi, demografi. Penduduk kita padat. Environmental kita hancur, nih. Hutan-hutan kita sudah dibabat semuanya. Land use planningnya nggak jelas. Jadi, kita sekarang sudah menjadi daerah bencana, nih. Bencana di mana-mana, ya. Jadi, itu yang harus diingat oleh anak-anak generasi muda, nih. Yang ke depan, bahwa negara ini adalah negara yang rawan bencana. Kita ini rawan bencana. Mahkau, terus sifti. Ya, kita terus sifti. Tuh. Oke. Nah, ini bencana itu kan macam-macam, ya. Ada bencana yang disebabkan oleh natural. Ada bencana yang disebabkan oleh manusia. Manusia bikin bencana itu. Ya, kita beri bangun, kita bikin pesawat terbang, pesawat kapal. Itu kan semua bencana. Jadi, ada bencana buatan manusia. Nah, bencana yang disebabkan oleh alam ini, kalau kita bicara, ini di Indonesia ini luar biasa. Sejak gunung Krakatau meleklus, sejak puluhan tahun berabad yang laun, dia nenek moyang kita dihadapkan dengan bencana. Nah, sekarang bencana besar, sekarang lagi di depan mata kita. Kita sedang ada ini dalam bencana ini. Bencana epidemik atau pandemi ini. Nah, itulah saya akan coba mengingatkan masalah K3 ini. K3 ini apa yang dapat kita lakukan. Jadi, bencana itu akan membuat dampak yang luas, kan? Jiwa, korban, ekonomi, sosial, sarana, langsungan usaha. Nah, sudah kita rasakan semua sekarang. Jadi, untuk itulah kita ingat dengan bencana ini. Nah, COVID ini salah satu bencana tadi. Katakannya ya, bencana epidemik ini. Jadi, COVID ini sekarang sudah menjadi disaster di seluruh dunia. Sudah menjadi bencana di seluruh dunia yang menghantam seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tidak mengenai ras, tidak mengenai usia, tidak mengenai lokasi, semua diserang. Nah, ini kita kalau tidak waspada menghadapi ancaman ini, ya akan menaik kali ini. Jadi, kita lihat sekarang masalah pandemi. Dan berjalan dah hampir dua tahun sejak ditemukan di Wuhan pertama, kan? Sudah berapa tahun nih, pandemi ini telah menjebar ke seluruh dunia. Sampai hari ini kondisi masih kritis. Masih kritis nih. Kita tidak tahu kapan selesai. Para ahli bilang ada lima tahun lagi baru selesai. Tidak bisa yang meramalkan. Tahapan mau selesai. Nah, kondisi kalau saya lihat TV tiap hari itu saya ternyuh. Saya takut saya sebagai orang sip. Saya sudah tua, doseni, tapi saya kasihan kepada anak cucu nih. Anak cucu saya tidak boleh keluar dari rumah saja mendekam. Coba bayangkan. Dia tidak bisa lagi bersosialisasi, tidak bisa lagi sekolah dipaut. Coba dibayangkan. Nah, kondisi di Indonesia makin mengkhawatirkan dua, tiga hari ini. Angkanya meningkat terus nih. Kita di TV masih ketawa-ketawa. Kita lihat penyiar-penyiar nih. Padahal kondisi kita sudah semakin rawan. Jumlah karuan terus bertambah. Dampaknya sudah hampir di seluruh sektor kehidupan. Banyak kita nih yang sudah tidak bisa lagi makan mungkin sekarang ini ya. Nah, ini kita lihat sini. Inilah dampak pandemi ini. Nah, pandemi ini yang kita lihat ya. Nah, pandemi ini sudah menjadi satu global disaster, saya katakan tadi. Sudah menjadi global disaster. Di negara lain, itu sudah langsung dinyatakan sebagai bencana nasional. Bencana disaster. Tadi pagi saya lihat di TV, ada dari Australia katanya hari ini menyatakan sebagai bencana nasional. Karena di Sydney-nya sudah, angkanya sudah tinggi. Nah, jadi kalau kita sudah melihat ke sini, berarti kita memperlakukan pandemi ini harus dengan pendekatan manajemen bencana. Nah, sekarang kita masih pakai undang-undang karantina, pakai undang ini. Padahal sekarang kondisi sudah demikian rawan. Tapi kenapa pemerintah tidak memakai undang-undang bencana gitu. Nah, kita punya undang-undang bencana di Indonesia. Kita punya undang-undang nomor 14 tentang manajemen bencana. Nah, ini yang mau saya bahas. Karena kita sebagai orang safety masuk ke dalam aspek ini, sebagai manajemen bencana ini. Kalau bicara manajemen bencana, orang K3 harus terlibat di situ. Bagaimana menanggulangi bencana. Kalau corona ini sudah kita anggap sebagai suatu bencana. Tapi kalau sekarang masih dianggap sebagai aspek kesehatan. Masih dianggap sebagai salah karantina. Jadi belum dianggap sebagai bencana nasional. Nah, kalau kita bicara bencana nasional, itu ada undang-undangnya. Setiap usaha, sekarang ada undang-undang cipta kerja kan. Undang cipta kerja itu berbasis risiko. Kemudian ada undang-undang 24-2007 mengenai bencana. Nah, dalam menangani bencana itu akan ada dua aspek. Yang ditanggap daruratnya dan kelangsungnya. Dan dinamakan BCP. IRP dan BCP. Ini yang saya akan coba jelaskan nanti. Bahwa kita harus merubah paradigma kita. Kita melihat COVID ini adalah sebagai bencana. Sehingga cara menanganinya juga adalah sebagai penanganan bencana. Bukan penyakit doang. Ini adalah penanganan bencana. Oke. Itu yang penting. Oke. Apa itu bencana? Bencana adalah undang-undang itu mengatakan begini. Bencana adalah peristiwa. Langkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat. Nah, sekarang sudah terganggu kita dengan pandemi ini. Sudah kan? Kehidupan kita tidak bisa jalan normal lagi. Kita tidak bisa lagi cari makan seperti semula. Kantor ditutup, rumah makan ditutup. Dan yang disebabkan baik oleh faktor alam. Ini kan saya katakan lah bisa faktor alam dan atau faktor non-alam. Faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia. Perusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis. Nah, itu dampak psikologis. Kita sekarang ketakutan nih. Mau kemana aja takut. Nah, jadi ini sudah dapat dikatakan sebagai bencana pandemi ini. Dan harus sudah mengacu ke undang-undang bencana ini. Tapi sekarang pemerintah belum, nggak ngerti kalau saya juga nggak tahu juga. Paham nggak bahwa ada undang-undang bencana? Saya juga nggak tahu juga nih. BNPB ya. Oke. Nah, di sini diregulasinya itu. Nanti kalau Anda melihat diregulasi mengenai bencana itu, itu jelas di situ disebutkan, ada pasal-pasalnya dalam undang-undang bencana itu, ada pasal-pasalnya, pasal undang-undang nomor 24, ya peraturan PP21, ada PP22, ada PP23, ada macam-macam nih mengenai bencana ini. Cukup kuat regulasinya. Nah, kita dengan orang HSE tentu ketiga kita lari ke masalah bencana ini. Nah, kita lihat di sini undang-undang nomor 24 ini, dan PP nomor 21 ini, disebutkan di sini, semua kegiatan wajib melakukan penanggulangan bencana. Harus mempersiap pendiri. Ketanya-ketanya begitulah. Ada dalam undang-undangku, harus melakukan usaha. Nah, sekarang kita menghadapi bencana ini. Kita sekarang akan ada di situasi, kita ini ada pada seorang-seorang tengah. Kalau menurut para ahli ini, proses ini ada tiga fase, dalam kondisi normal, kita masuk kondisi abnormal, dan satu saat nanti kita balik menjadi kondisi new normal, katanya. Tidaknya sudah beradaptasi. Ternyata kita ini sudah dua tahun masih abnormal terus. Belum bisa kita hidup dengan kondisi new normal. Kemarin Singapura mau coba, mau coba lagi hidup dengan new normal. Hidup bertampingan dengan corona, tapi gagal. Tidak sanggup dia di lockdown lagi. Jadi, situasi kita sekarang masih tetap dalam tengah ini, dalam kondisi abnormal. Belum kita masuk kepada new normal. Nah, maka terjadilah kita lihat dampak terhadap keselamatan, terhadap pekerja, terhadap konsumen, gangguan terhadap bisnis kita. Nah, untuk itu kita melakukan pendekatan. Nah, kita ini sebagai ahli-ahli K3 kan. Nah, saya akan melihat nanti dari kacamata K3-nya, apa yang kita perlu perhatikan dalam menghadapi ini. Kita sekarang masih ada pada fase abnormal. Belum menuju new normal. Karena menuju normal itu susah. Nah, untuk menuju new normal itu ada syarat dari WHO. Untuk kita masuk ke new normal, WHO itu mensyaratkan ada enam pesyaratan. Dari enam pesyaratan itu setelah saya baca, saya baca ternyata aspek enam itu erat kaitannya dengan K3. Nah, ini yang perlu kawan-kawan K3 perhatikan. Bahwa untuk memenuhi pesyaratan supaya kita masuk menuju new normal, kita perlu pendekatan K3. Nah, coba nanti saya baca ya tahapan-tahapannya. Coba kita lihat. Syarat pertama yang disatakan oleh WHO harus memiliki bukti bahwa penularan COVID-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan. Bisa nggak kita buktikan sekarang? Di mana-mana masih merah. Di mana sudah merah, oranye, belum ada yang hijau, masih itu semua. Berarti kita belum bisa mengatasi ini. Jadi perlu bagaimana kita supaya bebas dari penularan ini. Apa yang dilakukan kalau kita di tempat kerjaan ini? Kita harus melakukan tes seluruh pekerjaan. Kita masih rendah di Indonesia. Kita nggak bisa mengatakan kita sudah aman, memastikan perusahaan sudah masuk zona hijau. Kita sudah zona hijau belum. Belum tingkat penularan sudah menurun. Sampai hari ini belum menurun. Jadi syarat satu ini kita belum bisa memenuhi. Ya, syarat satu ini. Yang kedua, syarat dari WHO harus melengkapi sistem kesehatan dan serana untuk melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, dan sebagainya. Jadi berarti kita harus mempersiapkan diri. Harus ada pengecekan, harus disinfektannya, harus mengadakan pembatasan, dan sebagainya. Ini juga belum terpenuhi. Sistem kesehatan kita belum optimal. Masih. Kita nggak bisa juga masuk ke dalam era new normal. Masuk lagi peseratan tiga. Harus melakukan pengendalian risiko wabah untuk wilayah dan tempat yang kerekanan tinggi. Makanya kita MPP kan sudah dilakukan supaya tidak jalan ke mana-mana. Ini masih dalam proses. Berarti juga belum berhasil kita lakukan. Nah, saran empat. Melakukan pengendalian. Lingkungan kerja harus melakukan pengendalian. Nah, inilah tugas kita ini. Tugas K3 ini. Di tempat Anda bekerja masing-masing. Apa yang sudah Anda siapkan untuk mengendalikannya di tempat kerja. Bagaimana SOP kerjanya. Bagaimana protokolnya di tempat kerja. Dan sebagainya. Ini berarti masuk di sini. Nah, ini syarat nomor empat. Masih belum jalan juga nih. Masuk lagi ke syarat nomor lima. Mengendalikan risiko terhadap kasus pembah virus yang masuk ke satu area. Nah, ini bagaimana supaya yang datang, yang datang dari luar negeri kita kendalikan. Yang datang ini. Tapi kita juga nggak bisa mengendalikan. Di stop, dicegat, marah masyarakatnya. Ya, karena masih ini. Oke. Kemudian syarat ke enam. Membangun partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Nah, ini syarat yang paling penting. Nah, ini nggak jalan juga. Jadi, WHO sudah mengatakan bahwa pandemi ini hanya bisa kita atasin bila mana semuanya terlibat. Semua anggota masyarakat terlibat di dalam pengendaliannya ini. Nah, kalau kita di tempat kerja, apa kita lakukan? Membentuk tim. Tim-tim. Melakukan sosialisasi. Mengabdikan P2K3 dan sebagainya. Jadi itu intinya. Nah, jadi kelihatan ya. Ada enam persyaratan WHO. Kita atasin. Kita penuhin. Agar kita masuk dalam kondisi new normal. Nah, dari sinilah saya membicarakan. Apa kira-kiranya peran K3 di sini? Apa yang dilakukan oleh K3? Nah, saya mau ibaratkan seperti ini. Untuk memenuhi enam syarat itu, perisai kita adalah SMK3. Nah, dengan perisai K3 itu, kita dapat menciptakan tempat kerja aman. Fabrik kita aman. Sehingga kita nanti bisa masuk ke new normal tadi. Ya kan? Nah, untuk menuju SMK3 ini, kita harus membangun, mematuhi, dan meningkatkan budaya keselamatan di pekerja-pekerja kita, di tempat kerja kita. supaya dia sadar, dia tahu bahaya pandemi ini, dan menjalankan progres yang sudah ditetapkan, memakai masker, dan sebagainya. Nah, ini kira-kira. Jadi di sini kita melihat benang merahnya ya, bahwa peran dari K3 itu sangat penting di dalam menghadapi pandemi ini. Tapi sayang sekali belum berjalan. Oke. Nah, sebelum itu saya balik dulu ke mempelajari manajemen bencana. Sebab tadi saya mengatakan bahwa kita itu melihat virus COVID ini harus sudah menggunakan kacamata manajemen bencana. Tidak cukup dengan sekarang saja. Kita santai-santai saja semua masyarakat. Nah, kita juga tidak bisa begitu saja. Kita juga kalau kita belajar semua agama, mengajarkan ini, bahwa kita harus menjaga keselamatan kita. Ya, menjaga keselamatan. Jangan kita mengatakan, wah, terkena virus. Tidak. Kita bisa mencegah kita terkena virus. Makanya di sini dikatakan, apapun tiba yang menipah kamu, ada pembuatan tanganmu sendiri. Kamu nggak mau pakai masker. Kamu berkerumun. Kamu membuat pesta-pesta. Kamu membuat ini. Salahnya kamu. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Allah. Nah, jadi kita sendiri yang membuat kita mendapat. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Jadi, katanya musibah apapun yang menipah kamu adalah perbuatan tanganmu sendiri. Jadi, kalau kamu nggak mau terkena virus, ya, berjaga-jaga. Jaga keselamatannya. Jaga ininya. Itu. Nah, itu kata kuncinya ya. Kata kunci. Oke. Jadi, tujuan kita menerapkan menjaga-menjaga ini adalah melindungi pekerja agar tidak ketularan. Melundangi operasi perusahaan supaya lancar dan aman. Melindungi konsumen yang berkait dengan perusahaan kita. Dan yang penting melindungi keluarga pekerja kita. Dan melindungi masyarakat. Tadi pagi Pak Mahfud Efe bicara di TV. Dia mengatakan bahwa keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat adalah di atas segala-galanya. Ya, betul. Bahwa tugas negara adalah melindungi masyarakat. Tugas negara adalah mendunungi rakyatnya. Nah, itu tugas negara. Tadi baru disampaikan Pak Mahfud. Betul. Ya, coba sadarlah sekarang pemerintah. Bahwa pemerintah itu melindungi rakyatnya dari bahaya pandemi ini. Maka pandemi ini sekarang sudah menjadi bencana. Tidak bisa dengan cara-cara biasa saja. Nah, kalau menghadapi bencana, apa yang kita lakukan? Bencana-bencana itu berbeda. Kalau kita berbicara bencana, kita harus punya falsafah gini. Plan for the best. But prepare. Nah, ini harus kita tanamkan sebagai ahli K3. Apapun yang kita lakukan, kita bersiap. Kalau nanti terjadi ini apa. Kita bikin event ini apa nanti bahayanya. Kita bikin pesta nanti apa. Nah, kita pikirkan yang terburuk. Kalau nanti saya bikin pesta, ada keremunan orang nanti. Bagaimana ini dengannya? Nah, kita rencanakan yang terbaik. Tetapi bersiap menganggap kondisi terburuk. Itulah konsep manajemen bencana. Jadi bencana-bencana itu tidak boleh. Ah, kuma angkewai. Gimana nanti saja? Tidak boleh. Tapi selalu berpikir, nanti bagaimana? Itu sebagai orang K3. Kalau kita sekarang, Anda sekarang datang, mau pergi beradiri acara, nanti bagaimana? Harus begitu. Saya pernah kan diundang menghadiri pesta kawin. Karena saudara teman dekat sekali, saya tidak bisa. Jadi saya pikirkan bagaimana plannya. Saya berangkat awal sebelum orang datang. Sebelum tamu datang, saya sudah datang. Saya selamat dulu. Sudah. Habis itu saya pulang. Nah, kan dia terpenuhi, saya juga aman. Jadi gitu. Bukan saya hanya sekedar datang saja. Tidak. Tapi saya sudah memikirkan apa yang terburuk. Dan bagaimana menghadapinya. Itu filosofi sebagai seorang ahli K3. Nah, kita sekarang bicara bencana. Bencana kan dalam undang-undang tadi ada. Undang-undang 24 tadi. Manajemen bencana itu terbagi atas tiga fase. Fase pre-disaster, fase during disaster, dan fase post-disaster. Nah, yang penting adalah pre-disaster. Pre-disaster itu kita menyiapkan mitigasinya sebelum perusahaan kita terkena oleh virus. Kita siapkan dulu. Kita lakukan penjagaan. Kita lakukan mitigasi. Kita lakukan preparedness. Kalau tiba-tiba salah satu pekerja kita kena pandemi. Satu orang ditemukan positif. Tiga orang tempat perang. Nah, itu kita anggap disaster. Apa yang kita lakukan? Nah, kita melakukan itu. Emergency responnya bagaimana? Kemudian setelah itu, setelah kejadian itu, bagaimana kita rehabilitasi? Bagaimana supaya pabrik kita jalan kembali? Ya, sudah terhilang. Nah, ini kita kerangkan. Ini makanya pendekatan pandemi ini, kalau saya sarankan kita menggunakan pendekatan manajemen bencana. Tidak pendekatan sekedar kesehatan seperti sekarang ini. Pendekatannya lebih banyak ke medikal. Kesehatan pendekatannya. Tapi, pencegahannya ini tidak kita lakukan. Inilah sekarang yang jadi masalah di seluruh dunia, khususnya di bangsa kita. Kita kuat, kita ini di sini. Ini kawan-kawan yang di garda depan nih. Nakes itu sudah panik semua. Sudah kewalahan. Sudah banyak korban dokter-dokter dan perawat. Karena dia konsen di sini. Tapi, kita tidak konsen di pencegahan. Kita tidak melakukan pencegahan sekali di hulunya ini. Di hulunya. Sekarang yang rame kan di sini nih. Kehabisan oksigen lah. Kehabisan. Karena kita tidak melakukan upaya predisaster. Nah, predisaster ini tugas siapa? Tugas K3. Maka saya melihat bahwa di predisaster ini adalah tugas dari ahli-ahli K3. Sekarang ahli K3-nya kemana? Diam semua. Diam aja. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bergerak. Tapi, terus disaster. Nah, ini dalam mengalami disaster itu ada strateginya. Nah, batas-batasannya. Siapa yang menengani insidennya? Insidennya ini bagian Nakes nih. Nakes nih bahwa caranya bagaimana supaya orang ditolong sekali dan sakit ini. Tapi, harus ada emergency management. Mungkin ini di level Pemda nih. Di level Pemda, wali kota, atau bupatinya. Dia mikirkan semuanya. Kalau ini adalah level pekerja. Kalau di perusahaan ya, polikliniknya. Tapi di sini ada manajemen perusahaannya. Dan di atasnya ada pemerintah yang tertinggi. Ada presiden, ada semua di sini. Dia memikir manajemen krisisnya. Maka ada tiga lapis. Kalau yang di bawah ini, tenaga Nakes itu tidak usah mikir strategik. Dia mikir taktik saja. Bagaimana cara membantu pasien. Bagaimana mengasih oksigen. Bagaimana ini. Namakan insiden manajemen. Tapi kalau yang emergency management, yang wali kota mikirin. Bagaimana mengembangkan bednya rumah sakitnya. Bagaimana dikembangkannya. Bagaimana tenaga bantuannya. Bagaimana mencari bantuan. Kalau presiden mikir yang strategik lagi. Yang lebih luas lagi. Bagaimana men-lockdown dan sebagainya. Bagaimana agar semua bekerja. Semua saling membantu. Ini kalau manajemen bencana diterapkan. Di sini kalau manajemen bencana kita mengenal istilah ada tier satu, ada tier dua, ada tier tiga. Kita sekarang sudah ada di tier tiga. Tidak lagi krisis ini. Tapi kita sudah masuk ke dalam krisis sekarang. Kita sudah masuk ke situasi krisis manajemen. Tidak bisa lagi kita semena-mena melakukannya ini. Ini kalau pemerintah menggunakan Undang-Undang 24 ya. Maka tadi saya katakan pemerintah kita kok nggak aware bahwa kita itu punya Undang-Undang nomor 24. Nah itu kok nggak dipakai dalam pandemi ini. Saya juga sayang juga ya. Jadi kalau kita memakai Undang-Undang nomor 24 itu dalam mengelola bencana, maka ada dua jalurnya. Jalur atas adalah menanggung kejadiannya. Tanggap daurat ya, IRP. Didahului oleh pre-incident planningnya. Kita buat rencananya. Kalau sebelah kiri ke bawah menanggulangi dampak bisnisnya. Jadi ada dua di dalam Undang-Undang kita itu. Menanggulangi kejadiannya. Dan kedua menanggulangi dampaknya terhadap bisnis dan terhadap perekonomian. Nah itu dinamakan manajemen bencana di dalam Undang-Undang. Silakan, saya ada bukunya tuh manajemen bencana. Kalau ada yang baca itu ada di dalam buku saya ini. Bagaimana cara mengelola bencana dengan baik. Oke, kita lanjut sekarang. Di dalam menghadapi bencana ini kan tempat kerja kita ini. Tempat kerja kita. Tempat kerja ini karena menganut resiko. Resikonya itu ada resiko korporasi, bisa resiko operasional. Operasional kita terganggu. Operasi mungkin akibatnya bisnisnya terganggu. Keuangannya terganggu. Operasi. Nah, bencana itu ada macam-macam. Kecelakaan, pandemi. Bencana alam. Pandemi ini salah satu bencana sekarang yang sedang kita hadapi. Maka kita membangun manajemen bencananya. Bagaimana kita membangun bisnis kontiniti manajemennya. Bagaimana kita membangun supaya kita bisa mengatasinya. Itu dinamakan bisnis kontiniti manajemen. Oke, sekarang kan kita ini sebagai orang K3 nih. Kita bicara sebagai orang K3 nih. Apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi bencana ini? Nah, kita menerapkan SMK3. Nah, ini. Kan kita tahu semua kita sudah punya SMK3. Makanya dalam ISO, ada juga ISO 45005. Ya, ISO 45005 mengenai K3 kan. Maka ISO 45005. Yang khusus untuk bagaimana menghadapi pandemi. Tapi tidak dijalankan oleh karen kawan, oleh perusahaan-perusahaan. Kita tidak menerapkan ini, menghadapi pandemi ini dengan menerapkan SMK3. Untuk menghadapi pandemi di tempat kerja kita masing-masing. Kita pakai SMK3 yang sudah kita punya. Nah, bagaimana aplikasinya? Nah, ini. Jadi, kalian bisa bacakan. SMK3 itu kan ada macam-macamnya elemennya. Ini elemen pertama itu kebijakan dan komitmen. Nah, untuk itu, salah satu begitu ada bencana itu manajemen harus mengeluarkan kebijakannya. Mengeluarkan ketelapan menghadapi bencana. Membangun organisasi. Membangun tim tanggap daurat bencana. Khusus pandemi ini. Nah, kalian menjadikan bagaimana dampak pandemi ini supaya bisa dikelola dengan baik. Nah, masuk dalam elemen satu. Kebijakan dan komitmen. Jadi, kita aplikasikan SMK3 kita dalam menghadapi pandemi ini. Bangun ini. Perusahaan segera menetapkan kebijakan menghadapi pandemi. Bentuk tim. Berikan semua pelatihan. Siapkan sarananya. Membangun motivasi. Masuk ke kedua. Nah, langkah kedua melakukan analisa resiko. Ini yang penting nih. Apa resiko pandemi di tempat pabrik kita, di lingkungan kita? Kita berada di mana? Kayak WHO tadi katakan. Kita lakukan resiko. Perusahaan kita apa? Apakah kita perhotelan? Apakah jasa hiburan? Restoran? Dan sebagainya. Kita lakukan analisa resiko. Kita buat mapping-nya. Nah, ini kan bisa dilakukan oleh orang K3. Orang K3 kan pita-pinter nih. Nah, coba kita lihat caranya. Kita lakukan analisa resiko. Tempat kerja-kerja itu seperti apa? Atau kan analisa resikonya. Nah, beda misalnya pabrik garmen dengan tenaga kerja yang ribuan. Nah, itu kan resikonya tinggi. Konstruksi beda lagi resikonya. Kilang beda lagi resikonya. Kapal beda lagi resikonya. Nah, kita cari resikonya itu. Nah, resiko itu kan macam-macam teknik kita. Kita melakukan analisa resiko. Ada namanya teknik switchchief atau botai. Nah, itu kita lihat. Ada dalam mengelola resiko itu, kalau kita menggunakan teknik switchchief atau botai ini, ada dua sisi dalam mengelola bencana itu. Mencegah, yang tadi saya katakan kan, mencegah kan. Yang kedua, mengendalikan dampaknya. Nah, sekarang yang bergerak itu yang sebelah kanan saja. Ya, tenaga nakes ini bergerak di klinik-klinik, di UGD-UGD. Mereka kerja keras. Tapi yang mencegah K3 ini enggak bergerak sama sekali. Sisi K3-nya ini diam, enggak bergerak. Karena sisi K3 ini mencegah. Mencegah supaya bagaimana orang itu taat protokol. Bagaimana supaya dampak penjarannya dapat dicegah. Bagaimana membangun budaya orangnya. Bagaimana membangun disiplinnya. Bagaimana memasang pengamannya. Bagaimana mengecek suhu tubuh semuanya. Itu adalah pencegahan. Nah, sekarang yang terjadi adalah kewalahan kes. Karena mencegahnya enggak ada, jadi kayak air bah. Obrol dia. Karena tidak ada pencegahan. Tidak ada remnya. Nah, ini yang saya sesalkan. K3-nya tidak bergerak. K3-nya tidak bergerak. Sehingga akhirnya yang jadi korban adalah tenaga kesehatan. Karena mereka kayak bendungan amrul kan. Bendungannya enggak dicegah. Tapi di sini. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Bahwa K3 itu berperan. Mengerem lajunya pandemi. Itu perannya K3. Mengerem lajunya pandemi. Nah, kalau ini. Kalau remnya sudah jalan, tentu cash-nya akan ringan tugasnya. Nah, enggak banyak lagi. Tapi kalau K3-nya enggak berjalan, ya terjadi seperti sekarang. Seperti air bah itu terjadi. Nah, oke. Nah, kita pakai ilmu K3 kita. Kita pakai ilmu K3. Bahwa pandemi itu kan hajat. Biologikal hajat nih. Biologikal hajat. Hajat ini dapat menyampai insiden. Nah, ini yang kita takukan. Kita cekah dengan resursus men. Kita lakukan pengendalian. Maka dalam K3 kan banyak pengendaliannya kan. Kita sesuaikan dengan tingkat resikonya. Resikonya di mana nih yang besar nih. Di mal resikonya besar enggak. Di pabrik besar enggak. Di tempat makan besar enggak resikonya. Di kantin besar enggak. Nah, kita buat pengendaliannya. Nah, itu kita coba cegah. Itu kira-kira. Nah, kita lihat pandemi ini. Asal-muasalnya bagaimana. Nah, kan sumbernya tadi hajat. Nah, hajat. Hajat itu mengantam manusia. Resikonya kan di sini. Mengantam manusia. Manusia itu adalah objeknya, resipennya. Nah, ini kontak nomor satu. Nah, si manusia ini bergaul dengan teman-temannya. Jalarlah ke sini. Nah, ini jalarlah ke sini. Nah, kita lagi kontrol lagi di sini. Kontrol kita kontak di sini. Kontak nomor dua. Nah, manusianya ini bergabung lagi dengan umum. Bergabung lagi dengan global. Dia terbang kemana-mana, kemana. Jadi, akhirnya timbullah menjadi resiko pandemi menjalar secara global. Tapi, awal-muasalnya adalah individu manusia. Manusia ini adalah sebagai objek. Jadi, inilah yang akan kita kendalikan. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana kita mengendalikannya? Jadi, mengendalikan resiko COVID itu bertahap-tahap juga. Pertama, yang nomor satu adalah pengendalian pada individu. Kita semua yang ada di ruangan ini bertanggung jawab, mengamankan diri kita sendiri. Nah, itu namakan personal safety. Keselamatan individu. Ini yang nomor satu. Ini yang harus kita ajarkan kepada semua pekerja kita. Kepada semua anggota keluarga kita. Kepada semua. Nah, ini pekerja tadi kan personal safety. Dia punya rumah. Masuklah ke dalam rumahnya. Nah, maka di situ dinamakan home safety. Keselamatan di rumah. Anak-anak kita nanti mungkin bisa datang ke sekolah. Menjadi lagi bencana di sekolah. Kemudian masuk ke tempat umum. Nah, ini di mal, di mana-mana. Jadilah dia semua. Maka menjalarlah tahapan-tahapan ini, K3 ini. Nah, sederhana saja kita menghadapi pandemi ini. Karena kan pandemi ini kita sudah tahu nih. Menjalar melalui ini. Kita tahu ahli-ahli yang mengatakan menjalar melalui droplet. Ya, melalui droplet. Kemudian terbawa. Masuklah ke dalam. Nah, kita. Tubuh kita. Maka kita selalu menjaga dengan ilmu K3 kita pakai. Ya. Kita memahami bahayanya. Apa dampaknya bagaimana. Bagaimana mengendalikannya. Kita pahamkan ke semua anak-anak. Ke semua keluarga. Kepada semua masyarakat. Tahu. Nah, itu kan sudah dijelaskan oleh pemerintah kan. Di TV, bola balik itu. Dijelaskan semuanya. Mengenai ini. Ini tidak kurang lagi ya. Usaha pemerintah. Nah, kemudian kita pengendalikan dengan ilmu kita. Kita kan punya ilmu K3. Nah, ilmu K3 itu kan teknik pengendalian. Dan itu kan macam-macam. Mulai eliminasi, substitusi, isolasi, rekayasa, dengan keteknikan, dengan administratif. Dan dengan terakhir adalah APD. Nah, ini yang kita salahkan. Kita seolah-olah pakai masker. Nah, maskernya itu kan terakhir tuh. Itu pengamanan terakhir. Yang harus kita amankan yang sebelum-sebelumnya. Jangan bergerombol misalnya. Itu adalah sebelumnya. Kita melakukan medica check-up dan sebagainya. Baik. Nah, ini strategi kita mengandalkan risiko. Kita kurangi likelihood-nya dan kita kurangi security-nya. Keparahan. Kita cepat ke rumah sakit. Kita melakukan ini. Vaksinasi itu bagian dari mengurangi security-nya. Oke. Baik itu. Jadi, itu aplikasi SMK3 untuk elemen 2 ya. Tadi saya ada bicara elemen 1 tadi kebijakan. Elemen 2 adalah analisa risiko. Masuk ke elemen 3. Menetapkan objektif dan target program kerja. Kita lakukan oleh HSE K3. Di tempat kerja kita sudah kita lakukan analisa risiko. Ternyata potensi risiko kita sangat besar. Karena kita berada di kawasan merah. Pekerja kita ada 4.000. Makan besar sekali. Kita buat objektif dan target program kerja kita. Apa programnya. Kemudian kita susun prosedur penanganan pandemi. Di tempat kerja kita itu tadi. Apa SOP-nya. Bagaimana protokolnya. Bagaimana mencegah orang masuk. Bagaimana pemeriksaan. Kita buat. Kemudian yang penting nomor 5 ini. Membangun budayanya. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada semua pekerja. Saya akan fokus di sini nanti. Di sini. Membangun budaya ini. Membangun budaya ini. Kata-kata kuncinya menghadapi pandemi itu adalah di budaya ini. Kita membangun budayanya. Kemudian setelah 7. Kita bicara masalah kontrator yang ada di tempat kerja kita. Kita bicara dengan pengendalian operasi. Pabrik-pabrik kita. Mesin-mesinnya kan berbahaya tuh. Tersentuhlah. Dilakukanlah pembersihan. Tempat kerjanya bagaimana. Keuangannya, AC-nya bagaimana. Itu adalah pengendalian operasi. Kemudian komunikasi. Penting. Bagaimana supaya semua pekerja. Bahkan kalau bisa sampai ke rumah tangganya. Komunikasi supaya menjaga keselamatan. Kemudian didokumentasikan. Kemudian kita masuk ke tanggap keurat. Kemudian kita masuk ke investigasi kejadian. Nah, kemudian kita lakukan audit. Internal audit, inspeksi. Jadi itu. Saya akan menjelaskan bahwa SMK3 kita aplikasikan dalam menghadapi bahaya pandemi. Kan semua perusahaan punya SMK3 sekarang. Pakailah SMK3 Anda itu. Untuk mengandalkan pandemi ini. Menerapkan program pencegahan. Karena kita kan kunci kita mencegah tadi. Nah, kalau penanggulangan sudah ada nakes sebelah kanan. Nah, kita yang sebelah kiri. Mencegahnya. Nah, ini contohnya ini. Dengan tadi ini ya. Kita masukkan ke sini. Misalnya tempat kerja. Apa kita lakukan. Apa resiko pandemi yang ada di situ. Kita cari. Apa program yang kita perlukan. Kita buat. Pelatihannya, kompetensinya, komunikasinya, konsultasinya, keamanan operasi. Kita buat dalam menghadapi pandemi ini. Sehingga semua kegiatan itu aman. Apa aja kegiatan yang dilakukan. Kalau sebuah kegiatan itu menerapkan SMK3 seperti ini. Insya Allah kan bisa mengendalikan pandemi. Ya, mengendalikan tadi resikonya tadi. Karena kita sudah berbasis kepada resiko. Yang kita lihat resiko. Ya, misalnya saya jualan kayak gini. Resikonya apa? Kan berdatangan nih. Tamu berdatangan. Kita sudah tahu tamu ini. Bawa apa enggak dia ke sini. Nah, kita yang jualan ke mana? Kita siapkan diri kita. Itu kira-kira begitu. Sama juga dengan tempat-tempat wisata. Nah, ini pengaplikasi SMK3 dalam menghadapi pandemi. Ya, dalam semua sektor. Nah, bagaimana pendekatannya yang praktis? Nah, tadi saya katakan personal safety kan? Personal safety nomor satu. Bagaimana agar setiap anggota perusahaan kita, semua yang hadir di dalam WA Group ini, memiliki budaya safety menghadapi pandemi. Itu kata kuncinya. Jadi mudah-mudahan pulang dari sini, budaya safety Anda sudah tertanam ya. Mudah-mudahan juga begitu. Jadi pendekatannya dimulai dari individu, personil, dari setiap pekerja. Kalau Anda punya pekerja 4 ribu, bina 4 ribunya itu. Kalau punya pekerja 300, bina 300-nya. Itu. Kita tanamkan budayanya itu setiap waktu. Supaya dia bekerja dengan aman dan mematuhi protokolnya. Yang kedua, pada komunitas. Nah, ini juga diajarin teman-teman. Bagaimana menjaga keselamatan di lingkungan rumah, di lingkungan kantor, atau pada saat pulang berangkat kerja, di kenderaan umum. Bagaimana kita mengendalikannya, mengamankan terhadap bahaya pandemi. Dan yang terakhir di tempat-tempat umum. Nah, ini hati-hati diingatkan nanti pekerja kita. Kalau masuk ke mal, ke pasar, ke mana-mana, hati-hati. Nah, itu resikonya tinggi. Dan begitu kan? Nah, itu kita lakukan. Itu pendekatannya. Oke, sudah sampai di sana ya. Kita sedikit bicara mengenai bagaimana menerapkan SMK 3 di dalam menghadapi pandemi ini. Nah, sekarang saya masuk ke poin berikutnya. Nah, ini yang saya ingin tanamkan. Bagaimana peran pekerja di dalam program pemerintah menghadapi pandemi ini. Bagaimana perannya? Ini yang sangat penting. Nah, tadi kan saya katakan ini. Bahwa pandemi ini menyangkut person to person. Kalau kita dulu melihat K3 itu, kita lihat pabriknya, kita lihat mesinnya, kita lihat peralatannya. Nah, manusia ini enggak kita perhatikan. Nah, manusia itu kita anggap sebagai alat saja, subjek saja. Paling kita tegur, pakai APD gitu. Tapi kita lebih konses bagaimana mesinnya. Sekarang terbalik. Kita enggak bisa lagi melihat itu. Yang utama adalah manusianya sekarang. Pekerjaannya ini. Nah, pekerjaannya ini. Karena sumber bahayanya adalah pekerjaannya ini. Dia dari luar bawa virus, masuk ke dalam. Kemudian nyebar ke teman-temannya. Nah, sampai itu temannya yang dapat virus pulang ke rumah. Membawa lagi ke rumahnya. Nah, ini. Maka kita tadi bersifat personal safety. Nah, tadi saya katakan kan, dalam personal safety itu, setiap kita ini adalah musuh terhadap corona. Nah, jadi kita membetengi diri kita dengan perisai. Perisai kita adalah K3. Saya nyebutnya WISPAS tadi kan. Kan di WSO itu kami punya safety passport namanya. WISPAS. Jadi, semua pekerja itu kita kasih paspor K3. Bahwa dia tahu K3. Bahwa dia menjadi peduli K3. Nah, itu intinya. Jadi, setiap pekerja di tempat kerja kita, kita didik K3-nya dulu. Supaya dia mampu menghadapi pandemi. Karena itulah senjatanya. Nah, kita lihat di sini. Peran pekerja di mana. Jadi, setiap pekerja bekerja di dalam pabrik ini. Dia harus tahu K3. Pekerja ini sangat penting dalam membangun budaya K3. Di Indonesia ada pekerja sebanyak 51 juta pekerja. Sekarang pemerintah kewalahan menghadapi pandemi. Tapi mengapa pemerintah tidak mematahkan potensi-potensi yang ada di dalam mengelola pandemi ini? Salah satu kondensinya adalah pekerja. Karena pekerja itu sudah terbidik K3. Di tempat kerja dia, dia sudah paham K3. Di tempat kerja dia, dia sudah disiplin. Di tempat kerja dia, ada ahli K3. Di tempat kerja dia, sudah diajarkan K3. Jadi, 51 juta pekerja ini bisa kita jadikan sebagai agen-agen K3 untuk membangun K3. Jadi, dia dari tempat kerjanya ini kan masuk ke tempat umum. Dia pulang kerja, naik motor, naik apa. Kemudian sampai ke rumah. Di rumahnya nanti berhubungan dengan RTRW. Dia masuklah ke mal, ke sana. Nah ini, kalau semua pekerja kita ini menjadi agen-agen, di rumah dia sadar K3, dia teruskan ke anak istrinya, dia menjaga, maka luar biasa membantu pemerintah di dalam mengendalikan pandemi ini. Ya ada 51 juta nih tenaga kerja. Kenapa tidak itu yang dibangun oleh pemerintah dijadikan agen-agen untuk memperkenalkan, untuk menjaga keselamatan di lingkungannya masing-masing. Dia menjadi corong, dia menjadi agen di dalam melakukan, mengamankan K3. Sama adalah kita yang hadir di sini. Saya mengharapkan pulang dari sini, Anda adalah menjadi agen K3. Anda menjadi promosi mengenai keselamatan K3 ini ke lingkungan Anda, ke teman-teman Anda, ke saudara-saudara Anda. Nah itu sudah tercapai lah. Oke. Nah untuk itulah salah satu usaha yang wajib dilakukan oleh setiap pekerja adalah melakukan SIM K3. SIM K3 itu apa? Kalau baca buku saya, nama bukunya Smart City, itu saya nyebut SIM K3 itu saling ingat-mengingatkan. Jadi tugas dari seorang pekerja itu adalah menjalankan SIM K3. Saling ingat-mengingatkan bahwa dia menjadi CP Champion. Dia yang ikut membantu bagaimana menerapkan K3. Maka pekerja itu peran nomor satu adalah SIM K3. SIM K3 itu adalah saling ingat-mengingatkan dalam kepercayaan. Nah ada budaya K3. Mungkin kalau teman-teman enggak tahu ya budaya K3 itu ada empat levelnya, apa lima. Level budaya K3 yang paling tertinggi itu dinamakan interdependent namanya. Itu ditambahkan itu kalau orang itu sudah saling ingat-mengingatkan. Itu berarti budaya K3-nya sudah tertinggi. Nah ini yang kita tenamkan. Semua pekerja tugasnya adalah untuk saling ingat-mengingatkan ini. Saling ingat-mengingatkan ini adalah ajaran dari semua agama. Semua agama mengajarkan agama ini. Kalau teman-teman yang Islam tahu ya ayatnya ada. Wata wasawilhoq, wata wasawilhoq. Ayo kita saling ingat-mengingatkan. Nah kalau saling ingat-mengingatkan di jalan, maka kita bisa mengendalikan pandemi dengan baik. Diingatkan tak marah, tapi dia saling ingat-mengingatkan. Nah inilah salah satu tugas ya dari seorang pekerja. Maka kami di WSO mengeluarkan yang kami sebut WISPAS. WSO Indonesia Sipti Paspor. Kami mengeluarkan paspor nih. Ada paspor K3, tandanya dia sudah tahu K3. Tuh, membuat paspornya. Nah ini apa kunci kita menghadapi pandemi itu? Adalah manusia sebagai tameng. Nah manusia ini sebagai tameng. Jadi harus merubah. Kita menanamkan budaya Sipti itu kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada tempat kerja kita, kepada komunitas umum, dan seluruh bangsa dan negara. Ini salah satu senjata menghadapi pandemi ini. Tidak usah jauh-jauh. Senjatanya cuma budaya Sipti saja. Bagaimana kita jaga jarak, bagaimana kita selalu menjaga, saling ingat-mengingatkan, maka kita akan bisa terhindar dari dampak ketularan COVID-19. Maka untuk itu pemerintah sudah mencanangkan. Pemerintah sudah membuat, ada di gugus tugas itu ada pedoman perubahan perilaku. Di TV bolak-balik ditayangkan. Perilaku kita berubah. Karena budaya Sipti kunci menghadapi pandemi. Maka pemerintah sudah mencanangkan ini. Iman, imun, aman, dan amin, kata Bapak Wakil Presiden. Ayo kita menanamkan. Budaya berubah. Makanya pemerintah itu membentuk tim gugus tugas perubahan perilaku. Tapi perilaku kita belum berubah juga sampai sekarang. Masih saja yang demo-demo, masih ada yang marah, masih ada yang ini. Itu masih. Budaya kita masih juga belum. Lihat kalau budaya Jepang, dia budaya negara lain, dia bisa menghadapi pandemi. Dengan menerapkan disiplin dan tanggung jawab, budayanya. Nah kita budaya kita belum sampai ke sini. Nah itulah peran daripada ahli K3. Ahli K3 membantu membangun budaya ini. Kita perlu merubah budaya. Ya, ubah budaya yang dikatakan oleh Pak Wakil Presiden. Budaya kita itu harus kita tanamkan dalam menghadapi pandemi ini. Ya, dalam menghadapi pandemi ini. Iman, kita yakin. Nah imannya dulu nomor satu. Ya, iman kita kepada Allah, kepada Tuhan. Kita yakin, mohon bantuan. Agar kita terhindar. Karena tadi saya katakan bencana kan. Bencana itu kan dikatakan tadi. Bencana. Tuhan, ya. Kemudian kita aman, membangun perilaku aman. Kemudian kita imun, kita perkuat ketahanan kita. Dengan vaksinasi, dengan ketahanan yang bergizi, dan sebagainya. Oke, yang terakhir kita amin. Kata Pak Wakil Pres. Amin bermohon kepada Tuhan. Nah, ini tanamkan ini, membangun budaya. Kita harus berubah budaya kita menghadapi pandemi ini. Nah, ini juga disebutkan dengan para ahli ini. Para ahli mengadakan penelitian, bahwa ke depan itu kita akan berubah setelah pandemi ini. dunia akan berubah, katanya. Dunia akan berubah secara mega. Dapat COVID ini akan terjadi era digitalisasi. Kita sudah jalan sekarang. Kita training dengan Zoom saja. Nasionalisme terjadi. Sekarang banyak negara menolak Indonesia masuk ke negara saya. Dilarang masuk Singapura, Indonesia dilarang masuk ini. Karena orang berpikir nasionalisme sekarang. akan terjadi nanti kecemasan sosial. Orang itu ketakutan. Hidup penuh dengan ketakutan. Kecemasan sosial. Kemudian dari segi makro, orang akan lari kepada kesiapan. Nah, begini. Mobilitas akan terganggu. Interaksi sosial akan berubah. Secara mikro akan terjadi, namakan empati sosial. Saya tiap hari terima WA. Ada aja innalilahi wa innalilahi. Teman saya sudah diambil. Tadi pagi aja saya terima dua WA. Ada orang yang saya kenal sudah lewat hari ini. Dimakamkan hari ini. Nah, tiap hari kita menerima berita-berita seperti ini. Nah, timbulah empati sosial. Gaya hidup baru berubah. Ini anak-anak muda sekarang. Kebutuhan juga berubah. Kita nggak butuh lagi kebutuhan fisik. Nah, ini yang penting sekali. Bahwa K3 itu menjadi kebutuhan primer umat manusia di masa depan. Kalau kita lihat ada namanya teori Maslow. Kalau zaman dulu Maslow itu ada lima levelnya. Dimana yang paling bawah itu adalah kebutuhan fisik. Kemudian naik kebutuhan safety. Tetapi sekarang melevel kebutuhan manusia itu tinggal dua aja. Nomor satu, keselamatan. Dan kebutuhan fisik. Dua itu aja. Nah, ini semua apapun pangkatnya jenderal semua. Dia mikirkan cuma ini dua aja. Kebutuhan fisik dan kebutuhan keselamatan. Nggak mikir gengsi lagi. Nggak mikir gaya-gaya yang lagi. Buktinya kafe-kafe yang kelas-kelas belah tutup semua. Ya, orang nggak perlu lagi masuk kafe-kafe. Sudah. Yang penting kebutuhan fisik terjamin. Dan kebutuhan safety-nya terjamin. Jadi ini yang diantisipasi oleh teman-teman K3. Bahwa ke depan itu dunia itu akan menjadi dunia keselamatan. Safety yang dibutuhkan. Makanya buku saya kan mengatakan global trend in safety. Safety menjadi global trend di dunia. Safety menjadi nomor satu. Maka kita alih K3 ini mulai bicara safety. Kita menjalankan safety. Nah, masyarakat kita ini masih dua kebutuhannya. Antara butuh safety atau butuh makan. Kalau dia butuh makan, berarti dia safety-nya dia nggak peduli. Maka pemerintah harus melindungi safety-nya. Cuman kebutuhan dunia ke depan ini tinggal dua aja nih. Kebutuhan untuk makan dan kebutuhan untuk keselamatan. Nah, ini bertentangan kadang-kadang ya. Karena dia demi makan, safety dia lupakan. Nah, itu yang selalu kita ingatkan. Nah, apa yang dilakukan? Kami dari WSO juga sudah cukup, Pak. Kita, kami kan nggak punya apa-apa. Kami ini hanya sekedar ya masyarakat yang peduli aja. Ya, kita nggak punya sumber daya, kita nggak punya biaya, nggak punya apa. Tapi kami melakukan. Jadi, saya membuat surat November 2020. Saya buat surat ke Ketua Gugus Tugas. Kami, saya membaca di, saya buka di Gugus Tugas itu, banyak pakar-pakar, ahli-ahli, profesor-profesor semua. Satupun nggak ada orang K3 di situ. Satupun nggak ada. Jadi, semuanya melihat dari pendekatan hell kan, pendekatan ini, yang menjadi pakar-pakar mengenai yang diangkat oleh Pak Jokowi untuk mengenalikan pandemi, semuanya ahli-ahli tanpa satupun orang K3. Jadi, K3 nggak dilihat. Maka yang saya katakan manajemen bencana itu nggak kepake. Ya, karena mereka nggak paham manajemen bencana. Saya buat surat nih, Pak, ke sana. Tapi dijawab aja, tidak, Pak. Jawab aja, nggak. Saya mengasih masukan sebagai ahli K3, apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi pandemi dengan menggunakan pendekatan keselamatan K3. Saya kirim surat. November nih, saya buat tahun 2020. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban, boro-boro diundang. Nggak ada jawabannya. Nah, maksud saya itu dalam gugus tugas itu ada K3 di dalamnya. Nah, sampai sekarang nggak ada, Pak. Bapak buka aja tuh, buka tim gugus tugas itu. Anggota-anggota siapa? Profesor-profesor semua. Tapi nggak ada K3 di situ. Nah, inilah dampak sekarang. Dampak dari K3 ini sekarang. Pencegahan nggak ada di hulu. Yang ada di hilir. Nah, kayak bah tadi. Terjadilah demikian. Karena tidak ada aspek K3-nya. Ya, kalau K3 dilibatkan, tenaga kerjanya dididik K3, dibangun K3, dibuat champion-champion K3, dibuat ini. Nah, kita dapat mengendalikan virus ini. Nah, kami dari WSO juga punya program. Kami punya program dalam membangun budaya itu. Kami untuk perusahaan-perusahaan, kami mengasih SIPTICATURE AWARD. Untuk pekerja-pekerja, kami mengeluarkan kartu, paspor namanya. Kartu ini bisa Anda akses nanti ya, online ini bisa diakses untuk mendapat paspor ini. Kami memberikan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan K3 dengan baik. Nah, kemudian mengelola COVID itu, kami mengeluarkan kartu WISPAS ini. Kartu WISPAS ini kartu. Nah, kartu ini nanti Anda bisa buka di webnya. Kartu ini online ya. Nanti dikirim kartunya pakai post. Nah, Anda bisa online. Nah, kami punya kartu ini. Kartu untuk student, kartu untuk pekerja, dan kartu untuk ahli K3. Kenapa kita melihat student? Student itu paling penting kita bina. Nah, siswa-siswa itu kita perkenalkan mengenai K3 kepada mereka. Supaya murid-murid itu paham K3. Supaya dia mengingatkan bapaknya, mengingatkan ibunya. Hati-hati, lebu, pakai masker, pakai ini. Nah, kita bikinkan WSO student. Ini student yang mau jadi anggota namanya paspor. Kita buat juga kartu untuk pekerja. Supaya semua pekerja itu paham K3. Ya, kita buat. Silahkan, kalau Anda yang bergabung nanti boleh. Menjadi pekerja itu dibuatkan kartu K3. Ya, kartu K3. Nah, kartunya ini ada warnanya. Kalau untuk pekerja, kartunya kuning. Untuk student, kartunya putih. Nah, untuk orang K3, kami membuat kartu juga. Yang menyatakan dia sudah menjadi ahli K3. Nah, kartunya macam-macam. Ada hijau, ada biru, ada gold, ada platinum. Sesuai dengan pengalamannya, kerjanya masing-masing. Itu yang kami lakukan. Ya, jadi itu yang kami lakukan di dalam WSO. Kami tidak bisa buat apa-apa. Kami kan WSO ini hanya sekedar organisasi, kemasyarakatan, dan tugas kita ini sekedar mengingatkan saja. Nah, jadi dalam menghadapi pandemi ini, kita perlu menghadapi secara kompak. Maka tadi Pak itu sudah mengatakan bahwa negara melindungi rakyat. Semua rakyat harus bekerjasama dalam menghadapi pandemi ini. Kalau enggak, tidak akan berhasil. Yang kedua, K3 itu harus menjadi ujung tombak untuk mengendalikan. Di sisi kiri ini, dari mencegah. Kita bayangkan tenaga kerja kita 57 juta saja. Kalau semua diefektifkan, diberikan kesadaran K3, dikasih paspor, ayo di tempat rumah kamu masing-masing, kamu jadi se-promotor untuk membantu mengingatkan K3. Nah, akan baik sekali. Dan yang ketiga, kita perlu menerapkan manajemen bencana pendekatannya sekarang. Ya, gunakan pendekatan menjaga bencana, kan undang-undangnya sudah ada, tangkap lawuratnya ada, jangan menggunakan sekarang pemerintah mengenai undang-undang karantina, kan begitu. Nah, berbeda. Kalau pemerintah sudah melihat bahwa pandemi ini adalah bencana nasional, mestinya pakai undang-undang bencana. Bagaimana supaya semua ada koordinatornya, ada penanggung jawabnya, kayak di negara lain tuh. Tadi pagi Australia sudah menyatakan, akan menyatakan jadi bencana nasional, katanya di Australia. Di Indonesia kita belum. Nah, kemudian yang ketiga, perlu menerapkan SMK3 dalam menghadapi bencana ini. Jadi, teman-teman yang kerja sebagai ADK3, aplikasikanlah SMK3 di tempat Anda untuk menghadapi bencana ini. Dan yang keberikutnya, kita perlu membangun paradigma baru berbasis budaya K3. Jadi, fokuslah ke budaya K3. Nah, kemudian kita menjadikan semua ahli K3 dan semua pekerja K3 atau semua pekerja di perusahaan kita sebagai agent of chain dan city champion dalam membangun budaya. Kita perlu. Pekerja kita kan pulang ke rumah. Kalau di rumah dia tidak budaya K3, nanti dia bisa tercemar di rumah. Kemudian besok masuk kerja lagi. Nah, membawa ke tempat kerja. Jadi, tidak bisa sekarang. Kita hanya mempedulikan tempat kerja saja. Kita harus memastikan bahwa dia pulang kerja aman. Dia di rumahnya juga aman. Nah, dia diharapkan membangun K3 di rumahnya. Supaya dia juga aman. Sehingga kalau besok kerja, dia juga aman. Jadi, paradigma K3 kita ubah ya. Itu, kita ubah. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, jadikan musibah ini sebagai mementum kita membangun budaya K3. Budaya K3 ini kan sudah sejak 10 tahun lalu disanangkan oleh pemerintah, oleh depan kerja. Saya tiap tahun, budaya K3. Budaya K3 kan tidak jalan-jalan. Nah, sekarang dengan ada pandemi ini tidak bisa ditolak lagi. Budaya K3 harus jalan. Nah, kalau enggak, kita gagal. Gagal dalam menghadapi pandemi ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya ingat saja ini dengan kata-kata kunci ini. One minute to write a city rule. One hour to hold a city meeting. Kita buat city meeting satu jam saja. One week to plan a city program. Kita buat city program seminggu. One month to put in operating. Jalan-jalan mungkin perlu waktu sebulan. Dan dapat city award too. One year to win a city award. One lifetime to make a city worker. Jadi membuat pekerja itu, pekerja itu yang tahu city itu seumur hidup. Selama dia bekerja. But it takes only one second to destroy it all if it's incident. Jadi jangan terjadi eksiden. COVID ini sudah menghantam banyak korban-korban. Itu semua adalah insiden juga. Jadi kita jadikan sebuah way of life. Itu yang menjadi sasaran kita. Nah, oke. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Nah, sering pada pagi hari ini. Kembalikan ke moderator. Silakan, Pak Moderator. Mana moderator kita? Mana? Silakan, Pak Moderator. Iya, Pak. Sudah dilempar ke saya, Pak, dari Pak Hendrik. Jadi kita lanjut diskusi saja, Pak. Biar kita berjalan dua arah. Jadi kita buka sesi diskusi, buka pertanyaan. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan gimana, Pak? Tiga penanya dulu atau sekaligus saja, Pak? Boleh. Tanya, boleh. Dibacakan saja. Atau ada langsung buat tanya juga boleh, silakan. Kita langsung saja, Pak. Jadi kita persilahkan ke penanyaannya langsung. Ada juga. Ini dari... Dari Kristianto. Silakan, Pak Kristianto. Silakan bertanya langsung, Pak. Oke, selamat siang, Pak Suhatman Ramblih. Selamat siang, Pak Pak. Pak Ters, apa kabar? Iya, baik, Pak Suhatman. Mungkin sudah lupa dengan saya, ya Pak. Saya... Iya. Saya pecinta beratnya, nih, Pak Suhatman. Selamat siang, Pak. Ya, Indonesia, Pak. Sehat, ya Pak. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan Pak Suhatman juga selalu sehat, diberikan kemudahan semuanya. Iya, Pak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, Pak. Ini, bikin acara nanti, Pak. Oh, siap, siap, siap. Jadi, gini, Pak. Saya masih... Betul apa yang dikatakan Pak Suhatman tadi. HSE ini atau Al-IQ3 ini harusnya dilibatkan dalam acara, apa namanya, sekarang ini ada pandemi ya. Saya juga kaget juga, kenapa K3 ini tidak dilibatkan. Sebetulnya ini akan membantu banyak ya, dalam menganalisa atau mencari root cause analisisnya itu bagaimana, dan bagaimana kita bisa menyikapi pandemi ini bisa cepat selesai. Yang penting adalah, satu adalah keamanan atau safety individu tadi, Pak. Yang Bapak sampaikan tadi. Karena ini kalau saya lihat, kita bukan menyalahkan pemerintah ya. Artinya pemerintah sudah banyak berbuat. Tetapi mungkin, alangkah baiknya kalau dilibatkan seperti Pak Suhatman ini loh. Bagaimana cara menyikapi yang sekarang sudah terlanjur, Pak. Jadi, sudah banyak di negara kita ini yang nusantara ya, dengan adanya PPKM. Nah, ini bagaimana untuk menyikapinya sebagai ahli K3. Terima kasih, Pak. Salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Betul sekali, Pak. Jadi, itu ya kita perhatikan ya. Tanya, tadi kan saya cerita, saya buka situsnya, tugus tugas itu, saya lihat satu pun ada ahli K3 dilibatkan di situ, Pak. Karena ahli K3 kita banyak, ada profesor, Fatma, ada macam-macam ahli K3. Tapi kok enggak ada, gitu. Jadi, pendekatan medis, gitu. Seolah-olahnya pendekatan ini aja. Yaitu, padahal menghadapi pandemi ini yang sebelah kiri, yang hulunya itu yang perlu diperkuat. Ya, diperkuat. Hulu itu mencegahkan. Kalau dalam siklus manajemen bencana, maka hulunya itu yang penting, kan? Tadi saya singgung mengenai manajemen bencana. Nah, sayang bahwa pemerintah tidak menggunakan pendekatan Undang-Undang nomor 24 itu sebagai pendesi. Nah, corona ini sudah menjadi manajemen bencana nasional. Di negara-negara lain ini sudah dianggap sebagai disaster, Pak. Disaster manajemen. Nah, jadi dalam disaster manajemen itu, berarti semua pihak dilibatkan di dalam tim. Gaya kita bikin energy response di tempat kerja kita kan, di perusahaan kita kan, ada komandonya, ada pendukungnya, ada tim penanggulangan kan begitu. Ada semuanya, sistem komando, ada posko-nya, ada sebagainya kan. Nah, itu kalau kita menerapkan manajemen bencana dengan baik. Jadi, kalau seperti sekarang ini, sebetulnya kalau ada aja pemerintah yang bisa bergerak, menggerakkan agent-agent Ocing tadi. Ini kan sudah dikerahkan. Pemerintah sekarang membuat apa namanya, di Jawa Tengah membuat apa namanya, RT Siaga, apa namanya itu. Lepun kan sudah bagus itu, semuanya sudah bagus. Tapi kenapa enggak dilakukan secara nasional itu aja? Tiap-tiap daerah punya kegiatan. Jadi, RT Siaga itu yang tadi kan saya melakukan community safety kan. Community safety dimulai dari home safety. Home safety dimulai dari personal safety. Nah, itu yang kita bina. Nah, saya sebetulnya menginginkan di semua tempat kegiatan itu ada safety ofisernya. Semua kegiatan. Jadi, orang K3 itu berperan. Di mal ada safety ofisernya. Di mana-mana, di hotel ada safety ofisernya. Di tempat umum ada safety ofisernya. Sekarang kan sudah ada. Yang ada PP, petugas PP. Itu kan dia mirip-mirip dengan satu teman-teman kan. Bukan membina. Kalau safety ofisernya adalah tugasnya membina. Ngingatkan. Nah, itu yang akan kita bangun. Kalau orang K3 ini semuanya diturunkan jadi safety ofisernya, waduh, luar biasa sekali. Betul sekali, Pak. Saya sangat setuju itu. Dari tingkat RT sampai ke inilah. Sampai tingkat atas. Barangkali seperti itu. Terima kasih, Pak Asman. Itu bedanya dengan dengaran lain, Pak. Kalau di Amerika, itu adanya ada public safety department namanya. Ada Amerika itu memang ada public safety. Di tingkat-tingkat pemerintah itu ada bagian yang menangani keselamatan. Kalau di kita kan tidak ada. Jadi memang masalah K3 di Indonesia ini masih ketinggalan gitu. Belum terintegrasi. Maka itu kami dari WSO juga melihat kelemahan kita di situ. Gitu ya, Mas Kersia. Salam keluarga. Oke, terima kasih, Pak Zuhatman. Salam sehat tentunya untuk semuanya. Sampai jumpa, Pak. Berarti bisa ketemu. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan kedua atas nama Gatot Samudera. Pak Gatot, silakan langsung, Pak. Halo, Pak Gatot. Pak keluar. Nah, Pak Gatot. Selamat pagi, Pak. Pak Gatot, ya silakan. Dengar suasanya, Pak. Iya, Pak. Salam kenal, Pak. Saya baru diundang. Jadinya belum mobil, ya. Gak apa-apa. Ini, Pak, kalau kita, apa namanya, untuk menanggung COVID-19, kan tadi Bapak kan ada, untuk bakal eliminasi, kan. Harus vaksin juga, Pak karyawan, ya, Pak. Halo, Pak. Iya. Nah, ini banyak nih karyawan kita juga nih, Pak, yang masih ragu untuk vaksin, Pak. Kira-kira apa ada, apa namanya, tip atau trik agar karyawan ini mau untuk dipaksin, Pak Suhatman? Nah, itu sih, Pak, mungkin yang jadi pertanyaan. Betul. Kalau vaksin kan di dalam sistem K3 kita, transvaksin itu kan hanya bukan mencegah virus masuk. Betul kan? Betul, Pak. Walaupun kita pakai vaksin, virus masih bisa masuk ke tubuh kita. Tapi tubuh kita sudah dibekali semacam perisai. Sehingga dia mampu menyerang virus itu. Kan gitu. Nah, jadi, walaupun sudah divaksin, kita harus tetap menjaga protokol supaya virus tidak masuk. Nah, sekarang masyarakat kita ini kan kurang mendapatkan edukasi yang baik. Maka itulah peran yang tadi saya katakan, pemerintah itu harus mentuh para-para campion, semua-semuanya yang bisa menjelaskan. Kan di sana kan ada puskesmas-puskesmas, ada dokter-dokter. Dokter yang menjelaskan apa pengaruh vaksinasi, apa manfaatnya, apa dampaknya. Atau orang yang sudah kena vaksinasi, tidak ada dampak. Saya sudah vaksinasi, sudah lama apa ya vaksinasi. Alhamdulillah sampai sekarang, saya tidak ada dampaknya juga. Nah, itu mungkin gitu. Kita perlu pemahaman kepada teman-teman. Jadi, dampak vaksinasi, positifnya gitu kan. Karena kemudian yang negatifnya kita juga jaga gitu, Mas Gatot ya. Jadi, yang perlu itu edukasi, Pak, kepada masyarakat itu. Masyarakat kita ini kan banyak, dia tidak tahu, dia marah melakukan ini karena kurangnya pendekatan. Kan pengalaman kita ahli K3 kan juga gitu kan, Mas. Kadang-kadang disuruh pakai masker juga, pakai ikat pinggang kan, pada melawan juga kan. Nah, kita kasihin dekat sini. Ya, itulah perannya. Maka seorang ahli K3 itu melakukan pendekatan, melakukan pembinaan, itu tujuannya. Oke. Ya, Mas Gatot, selamat ya. Ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Agatot. Kemudian penanyaan kedua, Pak Andika Sofian. Silahkan langsung, Pak. Mikrofonnya, Pak. Dianud dulu. Oh ya, sorry. Oke. Halo, Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ramli. Salam kenal, Pak. Salam sehat, Pak. Pak, jadi singkat, Pak, mungkin saya pertanyaan, Pak. Ini tadi menarik yang Bapak sampaikan mengenai WISPAS, Pak, atau CPT Passport, Pak. Jadi mungkin beberapa teman juga tertarik ini, Pak, untuk mendapatkannya, Pak. Jadi pertanyaan saya, Pak, begini. Kira-kira kegunaan dari WISPAS ini untuk ahli K3, Pak, apa saja, Pak? Kemudian bagaimana cara mendapatkan, memperoleh WISPAS tersebut, serta apakah berbayar, Pak? Saya rasa itu saja, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WISPAS itu kami buat dari WISPAS itu berupa kartu, Pak. Kartu kayak ATM itu. Kartu ATM. Jadi ada barcode-nya. Jadi ada barcode-nya. Kemudian Bapak nanti dikasih link, Bapak daftar online. Jadi Bapak dalam link nanti, Bapak bisa mengupload data-data pribadi Bapak di dalamnya. Bapak bisa menyimpan CV di situ, misalnya sudah ikut pelatihan apa, atau disimpan di situ. Itu file-nya punya Bapak. Nanti satu saat misalnya Bapak ingin kerja di tempat lain, disken aja sama dia. Keluar dari data pribadi Bapak itu. Oh ini, Pak Andika ini sudah ikut ini saja, keluar di situ. Karena dia secara online kita buat. Nah, kalau untuk mendapat WISPAS untuk pekerja yang bukan orang K3, dia harus ikut training begitu selama satu hari. Nanti kita kasih nanti sertifikat. Jadi kita untuk yang non-K3. Nah, kita semuanya memberi penggantian biaya saja. Untuk ahli-ahli K3 kan ada empat levelnya. Level satu, WISPAS warna hijau. Untuk yang new, yang masih baru, pengalaman di bawah lima tahun. Belum punya sertifikasi, dia dapat WISPAS warna hijau. Naik, dia lima tahun ke atas, dapat punya sertifikasi, dapat warna biru. Jadi naik tingkatnya dia. Kalau di atas 10 tahun, dia dapat gol. Kartunya gol. Jadi Bapak bisa kenalan sama orang, WISPASnya gol. Dia tahu Bapak ini sudah kelasnya. Nah, yang paling tinggi, yang platinum. Yang masa kerjanya di atas 15 tahun. Itu untuk identitas kita sebagai ahli K3. Jadi Bapak nyimpan data-data pribadi Bapak di situ. Karena kita bikinkan online itu sistemnya. Nah, Bapak yang bisa buka, orang lain tidak bisa buka. Nah, karena kartunya itu ada berkotnya. Nah, itu. Nah, kami cuma membiayai karena biaya pengiriman, biaya cetak kartu, dan sebagainya. Itu 500 biayanya. Nah, kemudian untuk yang pelatihan, yang pekerja itu juga 500. Dapat sertifikat pelatihan. Kalau untuk mahasiswa, 250. Itu saja. Untuk penggantian, biaya kirim saja. Karena kartunya kan harus dikirim, harus di cetak. Izin, Pak. Mohon link-nya, Pak. Kalau ada, Pak. Link-nya, Pak. Oh, iya, iya. Nanti saya kirim lewat grup nanti, ya. Nanti, nanti, ya. Link-nya online bisa langsung dibuka. Siap. Terima kasih, Pak. Jadi itu tujuan kita itu kelebihannya gini. Kan tujuan kita, Wispas itu untuk mengingatkan budaya safety. Jadi nanti semua yang memegang kartu itu akan ada dapat akses medsos. Ada aksesnya kita lewat Instagram, lewat apa. Nanti tiap pagi kita hari, kita kirimin pesan-pesan. Hati-hati ya, kerja hari ini. Ingat safety. Nah, selalu kita ingatkan terus safety-nya. Itu tujuannya, mengingatkan safety. Jadi kalau, Bapak, misalnya, saya sudah punya kartu gold ini. Bapak berarti pengalamannya sudah lebih 10 tahun ini. Sudah punya sertifikat-dikat tiga, macam-macam. Kira-kira begitu. Jadi untuk pindah-pindah kerja juga, mungkin dia tinggal scan punya Bapak saja. Sudah keluar CV-nya. Gitu ya, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh saya kirim, nanti lewat. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Lanjut ke penanyaan selanjutnya. Pak Teguh Fathur Rahman. Silakan, Pak. Teguh, menggol. Halo, Pak Teguh. Menggol, silakan. Pak Teguh Fathur Rahman. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan terakhir di room chat. Ibu Tui Ambarwati, silakan, Bu. Halo, Ibu. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin, Pak Ramli, perkenalkan. Saya Tui Ambarwati, Pak. Saya seorang naktes. Begini, Pak. Aduh, mantap. Siap, Pak. Saya, mohon maaf, bukan maksud mempromosikan diri supaya Bapak ini, apa namanya, barangkali bisa membantu saya. Saya seorang odontologi forensik, Pak. Dan biasanya kami diminta untuk direkrut bila ada disaster, Pak, bencana. Ini sudah kami mulai dari tahun 2006, Pak. Nah, maksud saya, apakah dengan menghitung seperti itu, Pak, dengan perhitungan tahunnya seperti itu, bisakah kami dimasukkan sebagai ahli K3? Ijin, Bapak. Seperti itu. Boleh, Pak, bagaimana ahli-ahli manajemen bencana? Iya. Bisa, Bu. Bisa, ahli K3, karena sama bidangnya bidang bencana, kan? Iya, betul, Pak. Bidang kebencanaan juga. Betul, Pak. Bisa, bisa. Bisa. Bisa, kami ada disaster manajemen bidangnya, ada, ya. Siap, Pak. Kan kalau kuliah ketiga ada matahari kita manajemen disaster, Bu. Siap, Pak. Jadi kami itu sudah kami kerjakan semua, Pak, izin. Nah, itu cara bergabungnya untuk misalnya kayak Bapak tadi kan ada, apa tuh namanya, ada kartanya, Pak. Ada kartanya itu seperti apa, ya, Pak? Boleh, boleh, bisa bergabung. Oh, siap, Pak. Kan organisasi K3 sekarang banyak macam-macam. Siap, Pak. Ada organisasi kebakanan, organisasi K3, organisasi kesehatan kerja, ada juga kalau Ibu mau gabung di WSO, boleh. Siap, Pak. Organisasi K3 sudah, WSO, tidak boleh, nanti saya kirim linknya, ya. Oh, siap, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat siang. Ayo, Pak. Makasih ada. Ya, Pak, kita kasih kesempatan buat Pak Fatur Rahman. Mungkin sudah hadir, Pak. Oh, sepertinya Pak Fatur Rahman sudah tidak bergabung lagi, Pak. Halo, selamat pagi, Pak. Oh, ya, ini Pak Fatur Rahman, Pak, ya? Selamat pagi, Pak Amli. Os, terima kasih. Ya, silakan, Pak. Ya, Pak, ini saya berminat untuk mengikuti, apa ya, Wispace itu. Oke. Untuk apa? Silakan. Halo. Itu prosesnya bagaimana, Pak? Kan kita dari tim HSE. Itu online, Pak, sistemnya, nanti saya kirim linknya nanti. Bapak daftar secara online. Ada tim enam orang. Tadi saya sudah rembukan melalui ini juga, apa, chat. Dia bilang, boleh, Pak, minat. Dari tim HSE itu, kan kita belum ada, apa ya, identitasnya. Ini pekerjaan saja yang kita lakukan sesuai K3. Itu prosesnya berapa ya, Pak? Gimana ya, Pak? Ada, nanti saya kirim linknya. Kita link karena itu daftarnya secara online, Pak. Kita ada webnya. Kita sudah hampir bergerak di pekerjaan HSE ini. Jadi nanti... Cocok, Pak. Nanti kartunya kayak gini, nih. Nanti kartunya, nih kartu saya, nih. Oh, gitu, Pak. Kayak gini. Nanti dikirim ke tempat Bapak. Nanti Bapak bisa mengakses, Bapak bisa menyimpan data pribadi di dalamnya. Nah, masing-masing dapat data. ACP Bapak. Data-data sertifikat simpan di situ. Jadi kan ketahuan nanti bahwa dia sudah. Ini sinyalnya akan jadi putus-putus, Pak. Oke, Pak. Informasinya saya tunggu, Pak. Ini linknya, Pak. Terima kasih, Pak Ramli. Kalau kurang jelas, saya boleh WA saya saja, Pak. Telepon saya 0811. Tunggu, Pak. Saya catat, Pak. 1, 4, 7, 2, 3, 7. Nanti saya bantu nanti. 7, 2, 3, 7. Ya, 0811. 0712. Baik, Bapak-Bapak sekalian. Jadi memang itu salah satu program WSO itu untuk bagaimana supaya kita semua ini berbudaya keselamatan. Nah, karena budaya keselamatan itu adalah perisai kita menghadapi pandemi ini. Perisai kita adalah menghadapi K3. Ya, nanti teman-teman saya kirim buku saya ya, buku yang global trend. Ada e-booknya. Saya kirim semua lewat panitia, boleh? Ya, siap. Terima kasih, Pak. Buku Paltrain in City. Nanti saya kirim lewat panitia. Bisa diteruskan, Pak. Panitia ke anggota nanti, ya? Ya, siap, siap, siap. Ada buku mengenai yang tadi, yang saya tayangkan tadi, Global Trend in 2020 nanti. Siap, terima kasih, Pak Ramli. Jadi untuk rekan-rekan ya, jadi WSO Internasional Dunia. Nah, itu ada di Indonesia ya, WSO Indonesia, yaitu yang megangnya Pak Ramli ya. Berbekat hati, akan mau ngasih buku. Mau ngasih buku, mau ngasih link. Nanti saya bantu untuk rekan-rekan yang safety passport ya. Bantu nanti untuk. Oke. Terima kasih. Nah, boleh. Oke, Pak Mukadim. Ya, si untuk karena waktu masih banyak sebenarnya ini. Masih jam 10. Mungkin kita kasih penanya tiga orang lagi deh. Langsung aja, enggak usah melalui chat, langsung aja bertanya yang mau bertanya. Ya, langsung aja. Jadi mumpung ada WSO Indonesia loh. WSO itu WSO dunia nih, internasional. Mumpung ada Jerman-nya, ada WSO Indonesia-nya. Mumpung. Ayo, rekan-rekan yuk. Silakan. Karena di forum chat sudah tidak ada pertanyaan. Jadi kita buka langsung aja, Pak. Langsung dibuka aja mute-nya, di-unmute untuk langsung bertanyaan. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Pak Pradana. Ya, Pak. Pak Adman. Assalamualaikum. Ya, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Mau bertanya, Pak. Ini, Pak. Masalah sekarang fenomen apa ya? Masalah tentang PPKM, Pak, ya? PPKM. Jadi kan, kalau misalnya kita kan berkaca dari dunia kayak misalnya di Singapura, Vietnam kan dia langsung lockdown, Pak. Ini tidak ada PPKM. Sekarang ini udah ada berubah lagi kan PPKM ke-4. Kalau menurut kacamata bapak atau dari WSO atau safety itu seharusnya itu bagaimana, Pak, untuk mencegah atau supaya virus ini tidak berkembang lagi, Pak, atau bisa memitigasi, Pak? Ya, itu kan tadi kan saya katakan bahwa kalau kita lihat proses-prosesnya kan mulai dari personal safety, kan tuh, home safety, community safety, sampai ke public safety. Iya, Pak, ya? Maka di dalam melakukan PPKM itu kan penderita itu mengarahkan ke public safety, kan, yang diberhasilkan itu. Padahal public safety tidak akan berhasil baik kalau personal safety-nya nggak jalan, kan betul? Itu kan intinya. Iya, Pak. Nah, bagaimanapun juga apa yang kita lakukan ini, itu kan hanya formalitas membatasin pergerakan masyarakat agar penyebarannya tidak meluas dan bisa dikendalikan. Namun, yang tadi kunci utamanya kan tetap kepada personal safety-nya, kan? Bagaimanapun bagusnya keras, nah personal safety. Nah, kalau kita lihat di Wuhan, dia melakukan total load. Orang tidak boleh keluar rumah, jadi dia disolasi di rumahnya masing-masing. Nah, kan seolah-olah orang itu kita penjara, kan? Kan begitu kira-kira. Sampai masa inkubasinya lewat. Kan virus itu ada masa inkubasinya, ada yang mengatakan 4 bas hari. Nah, selama 4 bas kontak sama sekali. Nah, kalau misalnya kita menjaga sistem kita dengan baik, misalnya saya di rumah nih. Saya di rumah, ada cucu saya. Saya tetap pakai masker. Mena di rumah, saya pakai masker, saya takut saya kena cucu atau saya ngasih ke cucu. Kita kan udah tahu. Coba kita tahu bahwa virus itu adalah binatang yang tidak terlihat, makhluk yang tidak terlihat, tidak terasa, tidak terbau. Bisa saja kita pesan lewat ojol, gojek, kita pesan makanan, bisa kan ikut kayak kita juga. Jadi kemungkinan-kemungkinan untuk dia masuk itu sangat tidak terbatas. Jadi makanya dengan menggunakan pembatasan untuk pemerintah itu bagus saja, baik mengukurin mobilitas masyarakat. Tapi yang penting lagi back to personal safety-nya. Itulah yang ingin saya tekankan. Jadi kawan-kawan K3 ini, kawan-kawan K3 ini kan kenal dengan teman-teman semua. Pekerja-pekerjanya, misalnya Anda di satu pabrik, pekerjanya 4 ribu. Nah, 4 ribu itu yang dibina gitu. Nah, binanya pelewat apa? Lewat kita membuat namanya safety champion-sempion tadi. Nah, itulah kami mencoba menggunakan safety passport ini. Safety passport ini kita coba bahwa tiap pekerja itu dapat diakses. Nah, pengalaman saya di situ karena saya pernah waktu saya tugas di Amerika ya. Amerika itu mereka punya sistem seperti safety passport ini. Jadi begitu pagi-pagi ada salju turun, sudah keluar di hape saya. Hati-hati, salju turun nanti jam 8. Nah, gitu maksud saya. Itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Pemerintah kan punya akses, nomor hape itu semua tahu semua. Nah, itu diberi pembinaan melalui hape itu. Itu maksudnya gitu Pak. Jadi bagaimanapun bagus. Tapi kalau kita tidak melakukan pembinaan kepada personal safety, kalau dalam menghadapi pandemi ini, kita akan berhasil. Pandemi ini virus yang sangat berbeda dengan ancaman yang lain. Kalau kita misalnya ancaman malaria, kita jelas ada nyamuknya ya kan? Kelihatan nyamuk. Semprot sudah hilang. Tapi virus corona kita tidak tahu. Tidak tahu, salah satunya kembali kepada Allah saja. Ini Tuhan yang memberikan petunjuk, yang memberikan apa kepada kita. Hati-hati katanya. Allah itu sudah mengingatkan hati-hati. Kamu ini uji coba nih oleh Allah nih. Jujurkan kita ini. Nah, kita harus bisa mengatasi. Yang itu ya, Mas Pradana ya. Siap, makasih banyak Pak. Jadi jangan 100% kita merasa bahwa PT itu akan menjamin. Tidak. Karena kembali lagi ke personal safety. Bila mana Bapak sudah isomah di rumah, tapi rajin beli makanan Dewan Gojek saja. Dewan Gojek datang, tidak diseleksi dulu. Tidak diseleksi dulu kan nanti. Bahaya tetap bisa masuk. Itu, Pak. Ya, Mas Pradana ya. Siap, Pak. Masih banyak Pak. Ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, kita ada pertanyaan. Dua penanyaan lagi. Kita masih buka dua penanyaan lagi sebelum acara kita tutup. Silahkan, Pak. Bapak-bapak. Pak Yanto mungkin mau bertanya, Pak Yanto. Pak Yanto Purnomo. Pak Purnomo. Nah, Pak Yanto. Siap. Salam kenal, Pak Suhat Maramli. Sendingan Yanto, Pak. Silahkan, Pak. Wah, Pak Suhat Maramli ini namanya cukup terkenal nih kalau di dunia K3, Pak. Saya beberapa buku beliau ini saya pakai untuk mengajar. Terutama yang CSMS nih. Contractor Safety Management System. Beliau ini sangat menginspirasi, Pak. Bagi kami pengajar-pengajar di K3. Karena buku beliau itu luar biasa. Nah, salah satu buku. Kenapa, Pak? Dosen juga. Iya, Pak. Oh, dosen belum, Pak. Hanya pengajar praktisi K3 aja di PJK3. Oke. Ya, betul. Pak Suhat Maramli, ini yang safety passport tadi banyak peminatnya ya. Memang luar biasa. Ada beberapa perusahaan PJK3 dan lainnya juga mengeluarkan memang. Tapi mereka bentuknya betul-betul kayak paspor buku. Betul. Pertamina juga punya tuh. Buku. Ikut pelatihan, ditandatanganin, ditandatanganin ya. Nah, yang ini mungkin udah masuk era digital. Jauh lebih bagus ya, teman-teman. Karena kita drop dokumen kita di digital. Nanti tinggal di scan terus nanti bisa dilihat sama siapapun ya. Karena yang buku itu kan dibawa-bawa rentah nanti bisa rusak. Nah, Pak Suhat Maramli, ini di masa PPKM ini kan memang luar biasa ya. Beberapa perusahaan juga dampak, terutama yang non-esensial. Nah, kami yang di K3 itu memang yang dibilang Pak Suhat Maramli, betul. Sudah melakukan identifikasi, ya sampai dengan di perusahaan saya sendiri bekerja, Pak. Ini sudah masuk high risk, Pak. Dengan resiko tinggi. Karena sudah sampai ada yang meninggal. Tadinya sih masih low risk beberapa bulan. Nah, berjalan sampai 6 bulan, akhirnya bukannya menghilang, malah jadi naik tingkatan yang menjadi high risk. Nah, di perusahaan itu kan ada faktor internal dan eksternal, Pak Suhat Maramli ya, untuk kerjasamanya. Di internal kami sudah jalankan. Nah, di eksternal inilah kami akan ada kendala. Ketika si karyawan ini sudah terpapar oleh COVID. Nah, ketika dia sudah terpapar oleh COVID, kami pun akhirnya bekerjasama dengan eksternal. Yaitu dengan kesehatan, dinas kesehatan. Kalau saya di Jakarta, kami pun berkoordinasi dengan Wisma Atlet, yang begitu dekat lah jaraknya. Tapi kan juga di sana masuknya ya dengan birokrasi segala macam. Terus, bukan birokrasi bukan keuang ya, maksudnya ya data segala macam juga kapasitas yang luar biasa penuhnya. Akhirnya dengan tidak menampung, si karyawan ini pun ya sudah isolasi mandiri saja di rumah. Nah, ketika di isolasi mandiri, ini sudah tanggung jawabnya siapa? Karena dia di rumah. Apakah kami tetap seorang alih K3 yang memantau si karyawan ini, penanggung jawabnya kami? Karena kan dia sudah rananya, ya sudah lah, karena kan harusnya K3 di tempat kerja. Ketika dia sudah di rumah, berarti kan bukan tanggung jawab kami sebagai orang alih K3. Karena kalau kita belajar K3 itu ya kita di tempat kerja. Kecelakaannya pun ya di tempat kerja, bukan di rumah. Nah, ketika dia sudah terpapar, sudah dibawa pulang ke rumah, dia isolasi si mandiri. Nah, pelaporan ini adalah tanggung jawab siapa? Kami seorang alih K3-nya, atau kita alihkan ya memang sudah nanti taruh saja ke dinas kesehatan, entah ke puskesmas, kita kasih datanya, ya nanti itu datanya orang puskesmas. Tapi kami orang alih K3-nya pun harus tetap melapor. Karena kejadian awalnya itu adalah di perusahaan. Nah, ini adalah tahapan berikutnya. Ini harus tanggung jawab siapa ketika dia sudah terpapar dan terisolasi mandiri. Mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, pertama tadi kan sudah disampaikan ya, kita berbicara regulasi dulu. Kalau regulasi mengatakan kecelakaan kerja itu lingkupnya adalah berangkat dari rumah ke tempat kerja, pulang kembali ke rumah, dan kembali lagi ini. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di kecelakaan kerja yang berkaitan, kalau di OSA di Amerika, dia menggunakan log 300 itu kan. Ada log 300 itu, dia mengatakan kecelakaan itu yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, berhubungan pekerjaan bisa saja dia karena bekerja walking from home berhubungan dengan pekerjaan nggak? Ya, berhubungan dengan pekerjaan. Kalau walk from home, betul. Kategori masuk kecelakaan kerja kalau di log 300, ya di Amerika. Itu pakai karena dia berkaitan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, jadi kalau tidak mengacu tempat kerjanya, dia tidak berhubungan nggak dengan pekerjaannya. Nah, itu dari sisi regulasi. Nah, itu seculisiannya kan hanyalah hubungan berkaitan dengan tunjangan ganti rugi kecelakaan. Kan itu tujuannya. Bahwa kalau dia dianggap kecelakaan kerja, dia dapat tunjangan kecelakaan. Namun kalau dari kacamata kita melihat kepada sisi morality-nya, kecelakaan yang menipa pekerja kita, dimanapun dia berada, itu wajib menjadi tanggung moral dari perusahaan kita. Kenapa? Walaupun dia di rumah kena pisau, nggak bisa kerja, kemudian nggak masuk tiga hari, perusahaan rugi, tidak? Rugi, Pak. Nah, dari situ. Makanya di perusahaan-perusahaan yang global, internasional, dia menggunakan istilah dua. On the job safety and off the job safety. Off the job safety itu adalah kecelakaan, kecelakaan di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan itu langsung tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Katakanlah dia ahli IT, sampai di rumah dia manjat, jatuh. Tuh, nggak bisa kerja, rugi nggak perusahaan? Rugi, kan? Nah, itu. Jadi kita melihatnya dari dua sisi. Sisi undang-undang ganti rugi kecelakaan, yes, itu batasannya ada. Hanya berhubungan dengan pekerjaan. Tapi kalau dari segi moralitas dan sisi, perusahaan, perusahaannya konsen kepada pekerjanya. Dimanapun dia bekerja, kalau terjadi kecelakaan, pasti akan mempengaruhi perusahaan, mempengaruhi produktivitas. Dan jadi kalau apalagi kalau dia tidak digaji lima hari, perusahaan rugi tidak? Rugi, kan? Atau lagi kalau anaknya celaka, anaknya dijamin oleh perusahaan, pengobatannya. Rugi nggak perusahaan? Rugi, kan? Nah, itu. Makanya di perusahaan zaman saya dulu, saya juga mengelola on-the-job safety dan off-the-job safety. Kita kelola. Kalau perusahaan-perusahaan internasional itu sampai menerapkan safety sampai ke rumah. Saya pernah kami ngasih award kepada perusahaan, miliknya grup Danone itu. Danone itu. Nah, dia mengelola safety sampai ke rumah. Nah, karena di rumah kalau terjadi kecelakaan, akan mempengaruhi produktivitas perusahaan, katanya gitu. Ya, gitu ya, Mas ya. Nah, di zaman sekarang kan kita sudah bicara moralitas. Moralitas di atas segala galanya. Jadi, walaupun pekerja kita ada di rumah, tetap perlu kita berikan perlindungan lah, perhatian lah gitu. Dan apalagi kalau kita kaitkan sekarang, kan pendekatan virus ini berbeda dengan pendekatan K3. K3 kita selama ini kan fisikal. Kita bicara bahaya di tempat kerja. Ada bising, ada mesin, ada apa. Tapi sekarang tidak lagi. Virusnya ada di mana-mana. Ya, menjangkiti pekerja kita. Di rumah dia kena virus, dia bawa ke tempat kerja. Di tempat kerja menjadi sumber hajat. Ya, itulah mungkin perubahannya begitu. Gitu kali, Mas. Terima kasih, Pak Swatman Amli. Luar biasa apa cerahannya, Pak. Terima kasih, Pak Ramli. Selamat kerja, ya. Ya, terima kasih. Banyak kali itu, gambar-gambar. Perlegapan untuk trending, Pak. Ada pertanyaan ini, Pak. Dari live streaming. Dari live streaming YouTube. Ada yang bertanya. Cuman dia nggak bisa bertanya karena di YouTube, ya. Ada yang kita tolong. Tanya dong untuk orang yang sudah divaksin. Pertama, ternyata dua minggu kemudian positif COVID. Apa bisa divaksin kedua? Sebab mereka, semua pekerja di proyek kami. Di proyek kami. Kapan mereka bisa vaksin lagi? Ini pertanyaan dari. Jangan nonton lewat live streaming YouTube. Saya ulang lagi pertanyaannya. Tahu pertanyaannya, Pak. Tapi bukan kompetensi saya jawab, Pak. Saya bukan medis. Saya nggak kenal. Jawabnya itu yang bisa jawab yang dokter lah ya. Yang bisa tahu bagaimana. Apakah orang sudah vaksinasi, tapi bisa kenal lagi. Tapi kalau dilihat, kan vaksinasi itu, ya sepintas ya saya lihat. Kan vaksinasi itu, kan efektifnya itu ada, ada grafiknya kan, Pak. Pada minggu pertama dia belum efektif. Pada minggu sekian naik, sehingga ada vaksinasi kedua. Kan begitu. Supaya dia mencapai level 85% lah, paling tidak. Jadi pada saat dia levelnya masih rendah, dia kena virus. Ya bisa saja mungkin. Sehingga vaksinasinya belum efektif. Tapi sekali lagi saya katakan, vaksinasi tadi bukan mencegah masuknya virus. Tolong perhatikan itu. Bahwa kita tetap bisa terkendal virus. Cuma dengan kita sudah vaksinasi, kita punya pertahanan di dalam tubuh kita. Senjata kita langsung serdadu kita bergerak menghadapinya. Kan begitu. Tapi kalau serdadunya masih lemah, ya tidak mampu juga menghadapinya. Ya gitu ya, Pak. Oke, oke. Saya sendiri sudah dipaksin. Sudah kembal. Kembal. Kebukannya sudah. Ya, baik. Baik, itu untuk nanti, Pak. Di jam 1 ada acara lanjutan. Itu basic fire fact. Nanti saya minta waktunya Pak Ramli sambutan pembukaan di jam 1, Pak. Mohon izin. Itu pembuka aja kan? Sebentar. Ya, sambutan pembukaan. Ini luar biasa loh, dibuka oleh Pak Swatman Ramli ini. Jam 1 nanti. Nanti saya kirim buku satu ya, sama link untuk Wispas ya. Terima kasih, Pak. Cukup. Oke, ada lagi Pak Makadim, moderator. Sudah tidak ada, Pak. Baik ya, mungkin untuk absensi, untuk S-certifikat, nanti bisa di-share, Pak moderator, untuk absensinya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Swatman Ramli. Terima kasih, Pak Swatman Ramli. Terima kasih, Pak Swatman Ramli. Sama-sama, Pak. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih, Pak. Selamat datang. Terima kasih banyak, Pak Ramli. Dan semuanya, salam sehat selalu. Pak Swatman Ramli, saya foto bersama dulu. Terima kasih.